Ya, seperti apa atau bagaimana pembatasan mobilitas malam hari ini di Jakarta? Kita akan bergabung bersama rekan kami, Hasbi Allah, di Kebang Jakarta Selatan dan Refika Sibarani di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Terlebih dahulu kita menuju ke Sabang, ada Refika Sibarani di sana, di Sabang terkenal dengan pusat kuliner ya. Seperti apa kerumunan di sana setelah berlakuan aturan jam malam? Ya, April dan Bami Rasa sebelumnya dapat kami informasikan tetap pada pukul 9 malam tadi atau 30 menit yang lalu di Jalan Sabang, tepatnya mulai dari perempatan Sabang hingga ke perempatan Kebun Sri, Jakarta Pusat. Ini sudah mulai dilakukan penutupan dengan barikade oleh pihak kepolisian dari Dirlantas, Polda, Metro Jaya, dibantu dengan unsur TNI dan juga Satpol PP. Dimana memang penutupan ini sejalan dengan arahan Pemprov DKI Jakarta untuk akhirnya menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta yang kian meningkat beberapa hari terakhir secara drastis. Sehingga salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan penutupan jalan di sejumlah titik yang dianggap cukup ramai secara khusus pada jam-jam malam. Salah satunya adalah di kawasan Sabang, tepat saya melaporkan. Benar, April seperti yang disampaikan, bahwa memang kawasan Sabang ini terkenal dengan wisata kulinarnya begitu. Sehingga pada malam hari ini memang biasanya banyak sekali masyarakat yang menghabiskan waktu untuk makan serta bersantai dengan kerabat begitu di kawasan Sabang. Dan pas saat dilakukan penutupan di kawasan Sabang ini, saat ini saya akan mencoba mengajak berbincang salah satu pedagang di tempat ini. Saat ini sudah ada di belakang saya salah satu pedagang. Selamat malam, Bapak. Ya, malam, Mbak. Boleh diajak berbicara sebentar, ngobrol ya, Pak, ya. Bapak dan Bapak siapa, Pak? Dengan Rudi Setiawan. Pak Rudi, boleh maju sedikit, Pak? Maaf, Pak. Pak Rudi, ini sudah dua hari dilakukan penutupan di kawasan Sabang ya, Pak, ya. Tanggapan Bapak sebagai pedagang di tempat ini seperti apa, Pak? Yang jelas sih, merasa dirugikan banget. Karena total nggak ada pengunjung total, dunia hari udah suruh tutup. Itu aja. Memang biasanya untuk jam 9 setelah ditutup, ini memang pengunjung sudah sama sekali tidak ada? Atau seperti apa, Pak? Apakah langsung tutup pedagang-pedagang di sini? Sebagian ada yang langsung tutup, sebagian ada yang nahan diri sebentar paling berapa menit lagi. Sebagian langsung tutup, karena pengunjung total nggak ada. Dengan adanya penutupan jalan, jangan dirugikan banget. Drastisnya, apakah penurunannya drastis begitu, Pak? Opset sangat nurun banget, jadi bisa dikatakan 90 persen. Jadi dari 3 juta bisa dapat 300, gitu aja. 100 ribu. Sebagai salah satu pedagang di tempat ini, Pak, apalagi Bapak bukanya dari sore hari ya, Pak, sampai malam hari, bahkan dini hari sebelum pandemi begitu ya, Pak. Harapannya seperti apa, Pak? Harapan kita sih mudah-mudahan corona cepat tuntas, cepat kelar di Indonesia, mudah-mudahan ekonomi normal lagi. Penutupan jalan segera dibuka, gitu aja. Harapan ya. Pak Rudi, terima kasih untuk waktunya. Silahkan beraktifis kembali, Pak. Ya, April, seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang di tempat ini, memang ada pro dan kontra dari langkah yang diambil, yakni melakukan penutupan jalan di sejumlah titik yang dianggap ramai di malam hari. Selain di kawasan Sabang, memang masih ada 9 titik lainnya yang dilakukan penutupan di wilayah DKI Jakarta dan akan dilakukan dari pukul 9 malam hingga 4 subuh. April. Terima kasih, Refika. Pemirsa dari Refika, kita ke Hasbi Allah. Hasbi bagaimana upaya pembatasan jam malam di kawasan Kemang? Ya, baik, April. Tadi pada pukul 21 tepat pihak kepolisian, kemudian juga SAPOPP, dibantu TNI, Dinas Perhubungan, dan Satgas COVID-19 ini langsung menutup dengan barir-barir tepat di sebelah kanan saya. Sudah berdiri, barir-barir sementara. Kemudian juga ada pelang bertuliskan bahwa ada pembatasan pergerakan masyarakat atau PPKM Mikro pada pukul 21 hingga pukul 4 pagi nanti. Kemudian tadi ada beberapa warga yang coba melakukan akses seperti ini. Ada ojek online yang coba masuk, kemudian menunjukkan kepada pihak kepolisian bahwa ingin mengantar barang ke apartemen. Itu tandanya pihak kepolisian akan memberikan fleksibilitas ataupun juga kesenggangan bagi mereka. Sementara untuk retail-retail setempat, kami juga melihat di sini restoran sudah mulai tutup pada pukul 20 waktu di sebagian barat. Ada juga perkantoran, kami tanyakan kepada beberapa karyawan, mereka sudah pulang ataupun juga sudah pulang kantor. Ini pada pukul 7. Itu artinya memang pembatasan skala kecil ini di area Kemang untuk membatasi nantinya banyaknya masyarakat yang memang Kemang itu terkenal banyaknya masyarakat yang kongko-kongko ataupun anak muda yang kebar pada malam hari. Untuk itu pihak kepolisian membatasi wilayah pergerakan mereka mulai dari Kemang Raya. Arus lalu lintas juga bergerak dari arah Bangka menuju ke arah Kemang Raya. Ini ditutup total. Itu artinya nanti masyarakat harus beralih ke Antasari. Kemudian juga dari arah Kemang Utara harus juga melalui Antasari. Jadi apabila ingin mengakses menuju Ampera dan Jeruk Purut harus melewati Antasari. April. Baik, terima kasih Hasbiolo dan juga Refika melaporkan langsung dari Kebang dan Sabang Jakarta Pusat.